Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, welcome to Fatiha Bias channel Oke hari ini Aku setiap bulannya kan emang insya Allah akan bikin full face first impression Jadi di bulan Mei ini Akan membuat full face first impression lagi Disini Aku kerasa 85% Itu local product So proud, karena bagus-bagus banget Dan ini udah banyak banget dari kalian yang nanyain Produk-produk yang akan aku review hari ini So langsung aja with the further ado, let's go, let's jump Right in! Seperti biasa aku mau selalu kalau this is our sponsored video Jadi emang aku ada yang beli juga Tapi ada yang dikirim dari brand-brand Nah aku kasih honest review Biar kalian juga tau pandangan dari aku Dan review dari aku tuh seperti apa Oke? Jadi disini ada BLP Ada Myron Botanica Ada Runa, ada Tamiya, ada Reka Ada Shumura dan lain sebagainya Oke? Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini aku udah skincare-an Tapi kan dari tadi pagi, terus aku udah Wudhu juga, jadi udah hilang nih sebenernya Dan agak-agak kering mukaku. Disini aku mau nyoba Mineral Botanica Hydra Acne Care Face Mask Terus dia bilang Advanced Ultra Fine Air Mist Technology Jadi semprotannya tuh katanya alus banget Banyak yang bilang emang ini enak banget semprotannya Aku kepo sih udah gitu Agne Care lagi kan Alus Alus banget Hmmmm 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 Alus banget Ini sampe kayak gak mau berhenti karena Saking alusnya Jadi kayaknya Jadi kayaknya bisa rata banget Lip Serum Lip Serum sama Sugar Lip Scrub Aku akan coba dulu yang lip scrubnya Aku bahkan ini kayak agak-agak underrated deh produk-produknya Mineral Botanica Aku gak tau gitu tadi si mistnya itu ternyata bagus banget Terus ini ada lip scrubnya dan kalo bagus Hmmmm menarik Betapa bentuknya tuh kayak lip balm gitu ya Bentuk warnanya putih gitu Kayak odol tapi agak bening warnanya Hmmmm Oke Dia mah kayak ada scrubnya tapi Kok manis ya wanginya Apa sih wanginya kayak wangi vanila gitu Hmmmm Nice I like Dan dia tuh berasa ada lembabnya Jadi kayak meskipun digesek-gesek tuh aku gak berasa kayak Kegesek ketarik kayak gitu lah Aku mau bersihin pake tisu aja Masih ini manis Hati-hati kecil lah tuh ya Mana manis banget enak Oke So far Enak Keangkat nih sel kulit hatinya Tapi gak kering Good Oke Step 2-nya adalah lip serumnya Oke Kalo ini dia kayak eye cream warnanya Kayaknya Ah Dan pas di bibir dia langsung cair Bener kayak Apa ya Cenderung menuju ke lip oil gitu loh Aku kira kayak agak balmy gitu Ternyata enggak ini cair Atau mungkin karena dia lip serum kali ya Aku akan diemin dulu Sambil kita lanjut ke step selanjutnya Yang aku pengen coba Oke ini udah kering Rasanya sih Ya dibilang lembab banget Enggak Tapi Enggak kering Ngerti kan maksudnya kayak Yaudah pH kulitku seimbang aja Tapi Gak yang terlalu lembab banget juga gitu Aku pernah nyoba Face mist line Yang menurut aku Langsung berasa kelembabannya gitu Next aku akan coba Kolaborasi ter-killer Abad ini Itu adalah kolaborasi BLP sama Avoskin Multi Purpose Tinted Sunscreen Ini ada SPF 50 nya PA++++ Kandungannya Jadi bayangin gak sih kolaborasi BLP Yang udah oke banget dalam segi beauty makeup Terus kolaborasi sama Avoskin Dimana dia kayak juaranya tentang skincare Digabung skincare and makeup Which is ya seperti inilah keluarnya Ada kandungan Sentalacetica Untuk hydrating anti-aging Wound healing properties Ada BHA Ada BHA nya Woyah Acnic Care Ada Anacinamide Untuk hydrating dan brightening juga Ada Squalent Untuk moisturizing anti-oxidant yang cukup tinggi Packagingnya Menurut aku dia Ini packaging BLP banget sih Aku dikirimin dua shade Ada beige sama medium Ini secara kelengkapan di packagingnya Lengkap banget sih ingredientsnya apa Terus kayak Di belakangnya juga non-comedogenic Dermatologically tested Bisa buat ke semua kulit Acnic Care Hydrating Oil Control With niacinamide Squalent Oil Cica dan BHA Lengkap bunda Terus yang aku suka juga Dia tuh SPF nya tuh tinggi gitu loh Bukan kayak Tinted sunscreen Atau tinted moisturizer Yang emang cuma sedikit aja gitu SPF nya ini gak Dia claim nya 50 PA++++ Jadi itu cara pakenya Seperti layaknya pake sunscreen Yaitu dua jari Menarik ya Mari kita coba sih kepo deh Dan disini juga yang aku suka Ini produknya udah mulai menunjukkan Kalo ini bisa dipake untuk semua kalangan Bukan cuma perempuan Tapi laki-laki juga Ini packagingnya Aku secara pribadi Packagingnya unik ya Kayak aku gak pernah lihat Packaging yang kayak gini sebelumnya Dan pas aku buka tuh Dia udah ada pump nya Dan yang aku suka dari semua produknya BLP Itu dia di belakang selalu menunjukkan Klaim-klaim nya tuh ada gitu loh Kadang-kadang kan kalo misalnya kita beli produk Klaim-klaim nya tuh adanya di bungkusnya Sedangkan kadang-kadang aku suka bingung Ini sebenernya tuh apa ya Oh disini dia lengkap Gitu Oke aku coba dulu ya shade nya Terus dia tuh mungil banget tipis Jadi kayak Enak aja gitu dipegang Oke aku mau coba dulu yang warnanya Beige Oke Oke ini adalah kedua shade yang aku punya Yang atas itu beige Yang bawah medium Kalo dari warna sih Kayaknya aku lebih cocok yang beige ya Yang medium ini agak kegelapan Tapi mungkin kalo aku agak Pen lagi Medium sih pasti fix Apa cocok? Oke aku langsung coba Dan akan menggunakan sesuai anjurannya dari mereka Yaitu dua jari Kayak pake sunscreen biasa Oke Dia satu pump ini lumayan bisa buat satu jari sih Oke Disini menurut aku unik ya Jadi kayak Gimmick nya tuh pake sunscreen Tapi dia ada warnanya gitu Jadi Liat deh Agak-agak unik sih Oke aku tap-tap dulu ya Eh lupa Harusnya setengah muka dulu ya Ya udah lah gapapa Disini aku akan menggunakan jari Kayaknya aku pake sunscreen biasa Oke dia feelnya Emang bener-bener kayak Oke Sebenernya sih mirip kayak pake foundation ya Maksudnya kayak pake BB cream atau apa gitu Kayak pake complexion biasa Cuman kayak aku ngerasa Ini pake sunscreen loh Tapi ada tintednya gitu Wow Dia emang karena sheer coverage Ngeblendnya bagus ya Ke kulit ya Dan karena dia juga sunscreen Jadi aku berasa kayak Ada lapisan yang ngelindungin gitu Kayak ngerti gak sih kayak Kalo kalian pake sunscreen tuh Kayak ngawang-ngawang pake sunscreennya tuh Dapet banget sih disini Aku ngerasa Oke ini feels di mukanya Enak banget sih Kayak bener-bener pake sunscreen aja Dan dia bener Carverage-nya tuh sheer Yang apa ya Jadi kayak nyatu aja gitu sama kulit Dan bener-bener keliatan banget Imperfectionnya masih Tapi kayak menyatukan aja gitu Menyamaratakan warna kulit Itu sih yang oke Aku gak tau ya ini kalo misalnya di Apa build Di layerin lagi tuh gimana Hasilnya Aku akan coba sedikit lagi Nambahin Yang warna beige Dan ini kayaknya Menurut aku pribadi Emang tipe complexion Yang dipakenya tuh Dipake jari yang di Wur-wur gitu loh Bukan yang di tap-tap Karena tadi pas aku tap-tap Dia malah jadi agak Susah untuk ngeblendnya gitu loh Walaupun tadi aku mau numpuk ya Tapi jadi kayak Kurang nyerep di kulit gitu Jadi yaudah kayak Pake sunscreen sih jujur Jadi mau gak mau ya Coverage-nya akan jadi sheer Oke ini udah Dan menurut aku Dia inovasinya sangat bagus sih Cuman aku belum tau nih ya Karena kan aku Kelihatan berminyak Dan ini pas aku ngerasa sih Memang basahnya tuh Emang agak-agak greasy Aku bakal coba dulu nih Akan menyerap sedikit dulu ya Dan aku akan pake concealer dulu Untuk bener-bener nutupin sedikit lagi Karena hari ini tuh Aku kan banyak mau nyobain produk-produk Dan kayaknya Bakal jadi bold makeupnya Jadi kalo ini tuh kurang nutup tuh Nanggung banget gitu loh Sekalian deh aku mau pake Concealernya BLT aja Dan kita lihat apakah dia Menyatu dengan sempurna Dengan baik Campaignnya sih aku suka banget ya Jadi soalnya Pake sunscreen Tapi juga sekalian juga Ya bener-bener deh Perkepaduan antara makeup Dengan skincare Menarik banget gitu Jadinya orang kan jadi Uh bener juga ya Jadi biar all in one sekaligus Dan biasanya kalo misalnya Produk-produk yang makeup Ada SPF-nya tuh kan Pura-pura ya SPF-nya Bukan pura-pura sih maksudnya Gak full gitu loh Khasiatnya Nah ini tuh bener-bener dia Klaimnya 50 PA++-nya tuh Wow menarik gitu kan Dan disini Aku mau ngeblendnya Pake sponge Jadi aku dikirimin dari Tamiya Namanya Fusion Blending Sponge Bentuknya seperti ini Lucu banget Ini udah dibasahin Dari atas itu kayak Flat gitu Depannya juga flat Terus belakannya bounce Biasanya gitu Katanya kalo velvet ini Dia akan lebih Ngeblend dengan bagus Terus kayak Mau dipakein powder juga Hasilnya lebih velvet Lebih Lebih bagus lah Ya sponge-nya lumayan enak deh Kayak fluffy Tapi agak dense Karena si velvetnya itu Rasanya tuh Porusnya tuh gak banyak gitu loh Oke ini udah Dan hasilnya Diblend sangat baik Si concealernya Sponge-nya Endul I love Ini rasanya Velvet-nya tuh Dapet banget Di muka tuh Enak gitu ngeblendnya Dan gak ngangkat Banyak produk nih kayaknya Jadi good Terus rasanya sekarang Si sunscreennya Udah mulai agak nyerep Which is good Sekarang kita lanjut aja dulu ya Aku mau pake Blush cream Ini aku dikirimin juga Dari Rose All Day Ini yang warnanya Woze All Day Kolaborasinya Mas Stephanie Rose Dan aku emang belum pernah nyoba nih Yang shade-nya ini Kayak deh Eh betul ini eye cheeky pot ya Warnanya kayak Oke deh Ya gak sih Coba ya Aku mah udah suka juga nih Sama texture-nya dia kan Oh Nice Bagus deh Tuh Bagus-bagus sebenernya Kan yang favorit aku tuh Yang mana ya Yang aku paling suka pake tuh Sunset Boulevard Ini emang udah mau abis nih Liat ya Tuh aku suka banget Nah ini dia warnanya lebih agak Kalo Sunset Boulevard tuh Dia lebih agak ke peach gitu ya Ini aku kasih sebelahnya juga deh Tuh Warna akulah pokoknya lebih ke peach Nah ini tuh lebih ke Agak pinknya dapet banget Kitchop Aku mau pake brush aja deh Biar agak full Leveragenya Lo gitu yang aku suka dia tipis ya Terus udah gitu ada cerminnya juga Jadi Kalo mau bawa-bawa tuh enak Hmm Nice juga warnanya Dibuat natural tuh bisa banget gak sih Ni likey Bagus-bagus warnanya Terus ya Karena emang ini udah pake sunscreen Which is kan sunscreen ada SPF Ada SPF dan PE-nya tuh bikin Agak ada pantulannya Dan kayak ada lapisannya Jadi tuh Super glowing Kadang gak pake highlighter belum weh Udah keliatan basah aja gitu mukanya Ya gak sih Oke ini udah Lanjut Kita ke Sebentar Apalagi ya Oh aku pengen cobain face palette-nya Minerala Butanica Hmm Bedak aku gak ada yang baru Jadi aku kan pake bedak seadanya aja Tapi aku pengen coba Ada brush dikirimin sama Tami-nya Itu adalah Gede banget kayak Mika Ini Tami Profesional Namanya Deluxe Powder Brush k Gede banget dong mohon maaf Bahkan yang aku sekarang punya aja Si Halu aja tuh gak segede gitu Liat deh tuh Ini lebih gede lagi bunda Tuh liat deh Mantap Pake rosioli lagi aja deh Ini punya aku Yang warnanya light Kita liat ya Segede gini nih gimana nih Ya Allah liat deh Wih Gede banget Ini kayaknya sih sebenernya buat badan dah Karena kalo buat muka Muka sape Muka saya juga Kayaknya kegedean gitu Tapi Kayak langsung semua Wow Langsung Cepret-cepret-cepret Semuanya langsung kena tuh Tuh cepet juga sih Cuman kayak Gede banget bunda gitu kan Fix ini buat badan sih Lumayan kalo buat badan mah Cepet deh nih ya kan Oke Karena pake brush yang agak kecilnya Ini yang 1502 Deluxe Contouring Brush Sebenernya buat contour Cuman aku mau pake dulu Sebelum pake contour Buat ngasih tubuh mata Ini BTW brushnya tadi Lembut sih Terutama yang ini ya Ini gede tapi lembut gitu Kalo yang ini dia kok agak Beretel-peretel ya Bulu-bulunya Tadi udah ada beberapa yang copot juga Dan menurutku yang ini Gak sehalus Bulu yang ini nih Yang ini tadi halus banget Asli Kalo yang ini agak sedikit Berasa Sintetis sih gitu loh Bayang gak sih Aku mau nambahin dikit Yang coverage-nya lebih tinggi Buat di bagian bekas-bekas jerawat Pake Luxe Cream aja Oke sekarang aku pake face palette Dari Mineral Botanica Ini adalah Perfect Glow Highlight and Contour Palette Dia Ini banyak banget yang bilang bagus Aku kepo jujur Ini cerminnya juga lumayan besar Ini ada 4 shade Jadi dia ada 1 contour orto bronzer Blush sama ada 2 highlighter 2 highlighter juga yang satu lebih ke kuning Literally kuning ya Yang satu lebih ke pink Ke rosy Ya rosy-rosy banget Not bad loh teksturnya Ini aku mau coba highlighter-nya dulu Tuh kan liat deh Not bad Dan aku tadi pas pegang juga langsung Hmm Oke Terus juga langsung keluar nih produknya dari tanganku Sekarang aku mau coba contour sama Sugar Coral si blush-nya Ini blush-nya Oke blush-nya dia emang warnanya lebih muted ya Sama ini ada contournya Contournya lumayan pigmented sih Ya gak sih? Kalo si Sugar Coral si blush-nya Agak-agak mendem nih kayaknya warnanya nih Tapi kayaknya bagus sih Oke kita coba langsung si brown tournya dulu Bronzer and contour Pake yang tadi si Tamiya Wow Takut nih Ini karena tadi super pigmented Jadi aku mau tar-tar dulu bentar Hmm warnanya langsung keluar sih Gimana? Agak ke-ashy-an gak? Karena agak pigmented ya Jadi aku merasanya agak ashy ya Sedikit warnanya Agak ngabu gitu loh Oke ini Agak sedikit ashy ya Sedikit gitu Jadi kayak abu-abu agak abu gelap gitu loh Dikit doang sih Tapi kalo di-blend kayaknya gak apa-apa Oke aku mau pake buat contour ini dulu Di sini sebenernya aku dikirimin juga sih Ada small blending brush Sebenernya kan ini buat eyeshadow Tapi gak apa-apa sih bisa dipake juga nih Buat hidung kita pake Eww Oke juga deng ternyata Aku tuh mau pake blushnya Ini aku kemarin tuh dikasih ini nih Ada Shuumura Ini katanya buat face eh blush brush Atau apa kita namanya lucu banget sih yang ini nih Ini katanya bisa buat blush gitu Aku kepo mau pake Lucu banget gak sih? Bentukannya tuh pas banget sebuletan ini Kita coba Lucu Warnanya bagus juga nih mineral botanikanya Keluhan Settle gitu loh Suka deh warnanya Cakep banget Kayak halus aja gitu Ini likey Oke highlighter Aku kayaknya akan pake Coba digabung ya Soalnya kayaknya kalo Si ini doang kekuningan banget Ini ke pink banget Jadi kita gabung aja Oke sih Digabung Jadi juga keluarnanya juga oke banget sih Cukup banget sih nih Dia approve sih kalo Apa ya Kenyentrongannya Gak yang terlalu nyentrong banget Tapi keliatan gitu loh Oke ini udah tuh So far paletnya Tiga warna ini Aku suka sih ini Agak ash dikit Tapi kayaknya masih bisa diatur-atur lagi Aku mau pake ini lagi deh Si Envy Green X Fatty Oke selanjutnya aku mau pake eyebrow Kita ke eyebrow ya Ini dari Roze All Day Yang Brow Fix Eyebrow Pencil Warnanya Dark Brown Ini packagingnya lucu banget sih Jadi atas bawahnya tuh bening Jadi kita bisa lihat Tuh Ini spoolnya juga Yang nyaman Dan ini tipe Oh Dia tipe Eyebrow Pencil yang tuh Yang lurus Which I like juga sih Jadi kalo misalnya mau bikin stroke tuh Halus bisa lurus Dia pigmentasinya Pas banget sih Ngerti gak sih kayak Kayak mau Tipis stroke bagus Dan ini pigmentasinya Keluar banget sih Warnanya aku suka banget Yang dark brown Aku gak tau Ternyata enak banget Tidak menyangka woy Liat nih ya Ini aku lagi bikin strokes Liat Enggak sih Strokesnya tuh Bagus banget Bagus banget Langsung saja Gampang Dan ini tuh Jadi kalo mau ngisi yang kosong-kosong doang Itu gampang Kayak tinggal di stroke-stroke gitu doang loh Wow I like Colornya juga aku suka deh Warnanya dark brown ini Sekarang aja deh Aku mau coba langsung Yang sebelah kanannya Pake brow karanya mereka Brow Fix Eyebrow Gel Yang warnanya Brown Lucu banget Kayak bunder gini Oh oke Oh dia lebih kayak ke tekstur Lebih ke gel Tuh Dan shadenya Bagus nih kayaknya nih Kayak bikin lebih Berdimensi nih nanti Aku belum pernah coba ya Jadi aku gak tau Ini claimnya dia waterproof kah Atau misalnya Dia bener-bener Tahan lama Atau gimana gitu ya Tapi so far Aku amaze sama Bentukannya Sekarang aku mau Bersihin sedikit deh Bawahnya Pake concealer aja Oke ini udah Sebelum Sesudah Aku bakal nyelesin dulu yang kiri And then I'll be back Oke ini udah Tuh Suka banget woy Sekarang aku kan langsung ke eyeshadow Di sini aku ada Aku bingung nih Aku tuh pengen nyoba si Minerala Botanica Ini ada namanya Naturally Nudes Yang nomor 1 Loud Whisper 02 Ada Dazzling Wonders 03 Tapi aku kepo banget juga sama Runa Dia tuh ada Moondas Eye Duo Jadi kayak Satu palet gini Satu tempat gini tuh isinya Ada eyeshadow creamnya Sama ada Si eyeshadow glitternya gitu Aku kasih tau dulu aja kali ya Sama kalian ya Ini yang Naturally Nudes Yang 01 Tuh kayak gini warnanya Wuuu bagus ya Ini 01 Ini Loud Whisper 02 Super pretty Banyak banget juga yang bilang ini bagus Wow ini Wuuu Wuuu Dazzling Wonders Super smokey Wah cakep sih ini warnanya Ntar kapan-kapan aku bakal coba juga sih Kalo misalnya sampe gak Jadi hari ini Terus Runa nya itu ada 3 shade Ada Nebula Jadi Nebula tuh warnanya lebih kayak Gini nih Nebula Atasnya liat ya Nih Dia kayak Kolaborasi gini Aku gak tau ntar jadi kayak gimana warnanya Kepo sih sekarang ya Coba dikit ya Wuuu dia jadi kayak warnanya agak-agak merah gitu Awalnya Terus dikasih Eyeshadow nya 2 chrome ungu gini tuh gimana ya Wuuu pretty Tuh Gitu Terus ada juga yang Karina Nah ini kayak gini nih Wah ini sih bagus nih fix Kalo digabung Ininya Halus banget deh I like Tuh Oke Jadi kayak gini Wuuuuh cakep-cakep-cakep Jadi jatuhnya pake krimnya dulu Terus nanti nge-setnya pake si eyeshadow glitternya bisa Atau gak kalo misalnya kalian mau krimnya doang juga bisa gitu gak sih Nah ini ini favoritku juga nih Ini yang warnanya Orion Tadi aku udah coba Wah ini warnaku banget bunda Nih liat deh Itu creamy banget Parah dan pigmented gak sih Tuh Ini baru krimnya doang Nih pakein si Liat deh Ini the best banget sih warnanya tuh Tuh Wuuu jadi kayak Gold Yang deep gold gitu loh Cakep Gitu Karena aku jadi bingung ya Soalnya bagus-bagus banget Bulu gitu aku dikirimin juga Dari mineral botanica lagi Twinkle Liquid Eyeshadow Nih ada dua shadenya Nanti bakal aku coba juga deh Kayaknya Aku akan pake eyeshadow matte-nya dulu Pake si mineral botanica Terus baru pake Mundasnya si Runa Oke Kayaknya aku akan pake Si Naturally Nudes yang 01 Karena dia warna-warna kan lebih ke natural Bener-bener nudes ya Buat transisi Dan lain sebagainya Nanti baru kita pake Runa Oke Aduh Gitu ya aku belum nge-swatch ya Ntar-tar aku swatch dulu sedikit Yang ini nih Harvest Karena dia kayak ada Duochrome gitu Terus golden of course Sama summer Kita coba ya Ini summer Oke Summer Terus Wow Look at that Itu golden Sama ini Wuhh cakep Harvestnya Hmm Hmm Tapi matte-nya dia gak segitu Ah bukan gak segitu Pigmented sih Gak kayak kurang blended ya Gak tau udah kalo di Mata gimana Njud Pake summer Bukan after high school ya Summer after high school When we first met Teka pra-pra-pra Ya aku mau pake buat di luar aja Ini blendnya enak nih Si blending brushnya 1-3-20 ya guys Lumayan lumayan Oke Nah sekarang aku mau langsung pake Kayaknya aku mau pake yang warnanya Curry Nah Ini aku Wah krimnya tuh Lembut banget sih Cenderung terlalu lembut banget Jadi Bakal banyak banget di tangan Jadi harus sedikit-sedikit gitu pakenya Karena menurut aku dia udah pigmentasinya lumayan banget gitu Oke kita pake ya Bukan Tadi tuh kayak cuma setitik doang Udah keluar Soalnya kalo takut ya Kalo kebanyakan kalian pake Dia bakal jadi Tebel kan di Apa di mata Takutnya jadi kayak geser-geser Malah gak nge-stay Maksudnya gak tahan lama jadinya Oke Langsung kita tiban pake si eyeshadow-nya We tap-tap Wuhh Look at that Langsung keluar weh Ini bisa banget sih Nanti di Apa yang dimainin lagi Misalnya kalo kurang dark Kalian bisa pake Eyeshadow yang lebih gelap lagi di luar Dan lain sebagainya Mungkin aku mau nambahin sedikit Summer Si Gelapnya di luar sini Biar jadi satu kesatuan Tapi selebihnya sebenernya Dia kalo gak pake eyeshadow di bawahnya Juga bagus deh Hari ini simple banget deh Pokoknya gak mau macem-macem Kalo aku pribadi sih Sejujurnya kalo disuruh milih satu warna yang akan aku beli Itu aku pasti beli Orion sih Yang warnanya hijau Terus apa Olive green gitu Karena pertama warnaku banget Terus kedua kalo misalnya mau pake creamnya doang Tuh dia warnanya emang udah bagus sendirian Cuma ini juga gak jelek nih Kedua Karina Yang Karina ini aku juga suka Sip Next Terus Sederhana banget kan Asli Sampai bingung Ini udah gini doang nih Makeupnya Pake si eyeshadow creamnya juga Buat di bawah mata Terus kita tiba-tiba juga pake eyeshadow glitternya Jadi biar nyala aja semua gitu Oke Ini udah Sekarang aku mau pake si Ini Twinkle twinkle glitter star nya Minerala botanica Ada dua shade yang dikirimin Nih Tuh Wuuu Yummy Sama ada Yang warnanya juga lebih ke Gak tau Maaf banget ini namanya apa Gak ada Oh ini juga cakep sih Tapi kayaknya aku bawa pake yang warna putih deh Ini Asli sih Berek artist tuh Meskipun cuma seumprit Tapi tuh ngaruh banget tau Ke The whole look Bentar nih biar aku Sabar-sabar Jangan kaget Jangan kaget Saya gak boleh panik Sebentar Ini bagus deh Ini ntar kalo pake eyeliner gitu-gitu Jadinya lebih bagus lagi Sekarang aku mau pake eyeliner dulu Gak ada yang baru Jadi yaudah kita skip aja Sampai ke mascara juga gak ada yang baru Di mata juga Udah langsung aja nanti kita ke lipstick ya Oke ini udah Suka deh Ini tadi aku pake artisan Touche 6355 My favorite Dan emang ya kalo udah pake blue mata tuh jadi beda banget kan tuh Oke sekarang aku mau pake Lipstick Dan ini aku dikirimin satu kotak Dari Reka Ini Mereka tuh punya produk terbaru namanya Matte Matters Dia ngirimin ada 6 shade mereka tuh Wuuu Oke aku bakal coba dulu ya Aku tadi udah coba buka satu Packagingnya tuh menarik banget sih Kayak gini Terus dibukanya dia gini nih Kayak tuh Gini produknya disini Ini produknya seperti ini Tuh Dia udah gitu kayak Tuh Ada magnetnya Dan aku suka dia ada Expired datenya di Packagingnya Powerful pigment Supreme hydration Light as air Matte bullet lipstick Jadi Pigmentasinya juara banget Hydrationnya juga supreme Tapi ringan seperti udara gitu ya Light as air Aku mau coba langsung ya Ini ada yang warnanya Catch a kiss Terus Betulnya packagingnya Itu menurut aku keliatan mahal Dan dia Ada embossnya Reka tuh disini Ya gak sih Ini kayaknya dari produk aku liat aja tuh Ini super matte gitu Makanya that's why namanya Matte Matters Coba ya Oh nice Tuh Bagus banget warnanya Digmentasinya mantap Wuuu Warnanya juga cakep guys Hmm Terus ada lagi Ini yang Head Over Heels Oke Dia lebih ke Terracotta Terracotta Red Cakep juga nih Nanjwet Ini ada yang lebih ke pink Wuuu Manis juga Ini Dia meskipun matte banget ya Agak keset pas awal Tapi pas udah diginiin tuh Dia Glides gitu loh Ini tadi Apa tadi namanya Head Over Heels Summer Fling Ini lebih kayak ke pink gitu ya Nice Lalu ada Roman Holiday Wuuu Dia lebih mau lagi Bunda Cakep banget juga nih Ih shade-nya cakep-cakep ya Sama yang terakhir ada Wuuu This is so dark Vampy Wuuu Kayaknya ini favoritku sih satu Ini adalah Wild Night Tuh liat Wuuu Cakep ya Dan di kalian liat ya Ini pigmentasinya Bagus banget sih Kalo dari liat ini Kayak aku mau pake yang ini sih Coba ya Tadi namanya adalah Lips to love Lips to love Aduh sesuai kan Coba nih Bismillah Tadi kan udah pake lip serumnya juga kan Sari Mederal Butanica Hmmmm Pigmentasinya sih Yang keliatan banget Tadi tuh pas diglidesnya jadi enak Gara-gara aku pake lip serum sebelumnya Wow Ini yang lips to love suka banget Aku suka banget Shadenya Dan dia tuh emang matte Tapi bukan yang matte kering garis-garis keliatan gitu Ini matte yang super enak Bagus banget dong Oke aku pengen coba satu shade lagi deh Sekarang yang agak gelap yang ini ya Jadi aku tadi pake ini Sekarang mau yang ini Yang lebih vampy Meskipun nanti bakal balik lagi sih Pake yang lips to love Tapi pengen coba satu lagi Penasaran banget tuh ananya Enggak Udah Dia emang matte Jadi kayak agak kesat emang di bibir Tapi pigmentasinya giling banget Tapi aku bakal balik lagi ke lips to love Karena buat hari ini kayaknya Lips to love lebih Masuk ke jiwa ragaku gitu Pas lagi ya guys Pas lagi maaf Nah dia tuh lipstick Yang bukan yang kering banget gitu I don't know Meskipun matte tapi Enak Kalian tau ya Aku gak begitu suka kalo misalnya Pake lip cream Atau lip product yang Kering banget gitu lah Ini tidak mudah I love it Anyway this is it Tuh Suka banget sih Parah warnanya Oke guys Sekarang aku akan review secara keseluruhan Kalo aku kayaknya gak bakal throw ordernya gimana ya Cuman aku bakal ngasih tau aja tadi first impression Dan kayak review aku tuh kayaknya kayak gimana gitu Pertama aku mulai dari si Miralabutan dikasih Agni Care Face Mist ini Aku suka banget sama semprotannya Halus banget parah Dan itu sebenernya ngehidrasinya cukup Tapi bukannya sepe ngehidrasi banget gitu Bener-bener face mist everyday face mist aja Ini bisa dicoba Terus lip scrub sama lip serumnya Kayaknya aku suka sih Aku bakal coba-coba lagi Karena nyaman banget di bibir Dan tadi aku pake lip product yang matte banget aja tuh Glidesnya enak banget gara-gara aku tadi pake dua ini Lanjut kita langsung ke complexionnya Si BLP X-Avo Skin ini Kayaknya bagus ya Asli aku tuh suka banget sih Finishnya tuh bener-bener kayak Apalagi ntar aku gak set pake bedak juga Tetep oke banget Ini gak berasa kayak pake cuma pake tinted sunscreen gitu kan Aku suka sih Ini aku suka banget Fix akan aku coba lagi Dan selainnya ini sunscreen kayak Mau dipake tiap hari Aman tuh bunda gitu kan Terus selanjutnya aku pake Oh ini dia Rosy All Day Rosy All Day Aku suka warnanya I love Rosy All Day ini menurut aku Emang cocok buat yang everyday makeup look Kayak no makeup makeup look Rosy All Day tuh salah satu yang paling pas ya Kalo kalian mau cari blush creamnya Terus selanjutnya Face Palette-nya Mineral Botanica Menurut aku dia bagus Cuman aku pribadi Masih agak-agak tricky Menggunakan si brown tournya Tapi blushnya aku suka banget Terus highlighternya ini kalo digabung juga Warnanya bagus dan kayak merata Cuman kalo brown tournya aku masih kayak harus Tricky lah Harus dicoba-coba lagi Tapi ini lumayan nih Aku bakal pake terus Terus tadi brushnya Yang ini Menurut aku dia gampang banget Buat memakai seluruh muka Cuman aku pribadi Kalo disuruh beli Kayaknya aku gak bakal beli segede gini Karena kayak Ya terlalu gede Kecuali kalo kalian butuh buat badan Ini enak banget pasti Terus kalo buat yang tadi nge-bronzing Dan nge-contour Aku ngerasa dia oke aja sih Gak yang sampe oke banget Karena dia gak sehalus yang ini Tapi dia oke lah Terus sama blending brush buat eye-nya Ini yang paling oke Karena waktu itu aku udah pernah coba juga deh kayaknya Dari Tamiya Meskipun bukan yang ini Tapi bulunya cukup halus Dan nge-blend body matanya juga ini enak banget Lanjut tadi aku pake si Shu Umura ini Sebenernya dia lebih ke gimmick sih Karena dia kan lucu ya kecil gini Cuman kalo disuruh beli banget Enggak sih Cuman kalo kalian punya budget Dan kalian pengen mengumpulkan yang unik-unik Ini lucu banget Dan emang enak Pas dipake pun juga enak gitu loh Ntar aku mau nambah lagi dikit eh Si blushnya Tush Duh Kayak Agak gimmick sih Tapi berguna gitu loh Lucu Oke Lanjut tadi Ehm Palet udah Oh eyebrow Ini surprisingly Eyebrownya Aku suka banget Di atas rata-rata Aku gak Gak expect bakal suka ini Terutama yang warnanya dark brown Pas banget di alis aku Dan dia tuh meskipun pipih gini Pigmentasinya tuh pas banget kayak Keluarnya tuh langsung Nyala Nyolok Tapi gak creamy banget Jadi aku tadi tuh cuman ngisi-ngisi yang buat bolong-bolong aja Terus tadi campurannya pake brow karanya Nah kalo brow karanya aku masih belum bisa bilang apa-apa ya Karena pas aku pegang kayak gini Dia bukan yang super duper Smart yang nge-set banget gitu juga Enggak tapi ada nge-setnya tapi dikit Untuk transfer-proof waterproofnya Aku belum bisa bilang Karena aku belum pernah coba juga Jadi ini so far masih oke aja Tapi pensil alisnya Kayaknya aku bakal restock deh Oke Terus Untuk Ah kita langsung ke eyeshadow ya Disini kan tadi aku pake eyeshadownya Yang miral botanikanya Yang naturally nudes yang 01 Cuman aku pribadi Karena yang namanya juga Cuma pake matte-nya doang Dan kayak belum bisa Semuanya aku review Jadi aku gak bisa bilang ini bagus apa enggak So far ya oke aja Matte-nya juga belum yang aku suka banget Karena mungkin belum di-explore banget ya Jadi aku masih harus coba-coba lagi Tapi Si runa-nya Ini aku suka banget Terutama yang warnanya Orion Sebenernya Aku udah pernah coba juga di tangan Kalo yang aku pake ini kan Karina Nah Karina ini emang buat kalian Yang lebih ke everyday Dan pengen kayak Lebih ke peach gitu Ini bagus banget sih Gitu Terus Si twinkle-nya Asli twinkle botanika Wuuu Wuuu Aku suka banget nih Nyoloknya Keluar banget gitu Yang ngeseh I love Sama apa lagi yang terakhir Ya lipsticknya lah Ini mantep Lipsticknya reka Wah gila sih Aku suka banget Terutama yang shade-nya Lips to love Ini yang paling-paling aku suka Aku bakal coba-coba lagi yang warna lain Untuk aku Cari tau warna favorit aku apa Tapi lips to love Udah masuk ke Warna favorit aku sih Tuh Sama tadi yang satu lagi Yang agak gelap Yang shadenya Wild night Dan ya udah sekian segitu aja dong Ya ampun Terima kasih yang sudah mengikuti video saya Yang cukup lama ini Seperti biasa kalo aku face first impression Kayaknya gak pernah bentar Semoga kalian terbantu Jadi kalian tau apa yang harus kalian beli Berdasarkan review aku juga Semoga kalian memang percaya dengan review aku Makasih banget Udah percaya Makasih banget udah menjadikan aku Katokan ya kalo kalian mau beli sesuatu Means a lot to me And ya Seperti biasa kalo kalian keracunan apa dari video ini Please komen di bawah Kalo kalian mau ngeracunin aku apa Tolong juga komen di bawah Biar saya nyobain apa yang harus saya coba Okay? Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, and subscribe Don't forget to tell you my message to your siblings And everybody To like me and subscribe me Don't forget to always watching my video And see you on my next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye